Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Kali ini izinkan saya membuat tutorial tentang pembuatan SKP Atau sasaran kinerja pegawai edisi tahun 2022 Dimana pada tahun 2022 ini Kementerian PAN-RB sudah menerbitkan Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 Sebagai dasar untuk pembuatan SKP tahun 2022 Disamping itu, Kementerian PAN-RB juga sudah membuat aplikasi Pembuatan SKP yang dikerjakan secara online atau secara daring Namun tidak semua daerah itu menerapkan pembuatan SKP secara daring Nah, di NTB itu sebagai salah satu pilot project untuk Menjalankan atau mencoba aplikasi pembuatan SKP yang dikembangkan oleh BKN Pusat Yang dikerjakan secara daring Nah, kita akan mempelajari bagaimana membuat SKP secara daring Kita mulai dari pembuatan SKP oleh kepala sekolah Oke, arahkan kursor ke address bar atau bilah alamat di browser yang Anda pakai Ketik kinerja.bkn.go.id Oke, saya besarkan Seperti ini alamatnya Kinerja.bkn.go.id Setelah itu, silakan di-enter Setelah itu, kita klik login Yang kita gunakan adalah menggunakan akun MySAPK Di mana user atau pengguna menggunakan NIP Oke, saya klik login Kemudian masukkan NIP Kemudian sandinya atau password Setelah itu, klik sign in Nah, seperti ini tampilan SKP tahun 2022 Pertama yang harus kita lakukan adalah Kita mengedit menu profil Jadi di sini ada menu profil Kemudian SKP Kemudian tim kerja Dan dashboard Kita klik dulu Menu profil Kemudian kita lihat Data yang ada Mulai dari instansi Pemerintah Provinsi NTB Kemudian nama Abdul Wahid Kemudian jenis Pegawai NIP Sudah tertera Jabatan Sama golongan ruang Nah, ini kalau Misalkan Ada Kekeliruan Maka kita Bisa edit Maka kita klik edit profil Andaikan ini tidak sesuai Nah, kemudian Pilih dulu Unornya Unor ini adalah SMA Yang dikepalai Oleh kepala sekolah Nah Ketik saja Nama SMA-nya Masih mencari Nah Nah, SMKN 1 Slom Misalkan Kemudian klik SMKN 1 Slom Kemudian Jabatan Guru Alimadiyah Kemudian garis miring Kepala Sekolah Bila pangkatnya ini belum sesuai Maka silahkan diganti Misalkan Misalkan 4B ini salah Maka ganti Yang benar Misalkan 4C Karena ini sudah benar Maka saya biarkan Kemudian klik Oke Nah, sudah Unornya sudah muncul SMKN SMKN 1 Slom Unor Atasan Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lomok Timur Dan Unor Indo Adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nah, berikutnya Kita lakukan Klaim Pimpinan Unor Kami yang adalah Sebagai kepala sekolah Maka kita Lakukan dulu Klaim Sebagai kepala Sekolah Kemudian Klaim Pimpinan Unor Kemudian Kemudian Yang berada Di sebelah Kiri Klik saja SKP Nah, kemudian Tambahkan SKP Klik Tambah SKP Yang ada Di sebelah Kanan atas Nah, kemudian Dibuat Di sini Periode awal Adalah mulai Dari 1 Januari 1 Januari 01 Saat 2022 Berada terakhir 31 Desember Atau 12 2022 Untuk Men-setting Tanggal Kita bisa juga Klik Icon Kalender Yang ada Di Pojok Kanan Yang sebelah Ini Oke, kita coba Nah, seperti ini Juga bisa Atau kita ketik Manual Nah, kemudian Pendekatannya Ini ada Dua macam Kuantitatif Sama kualitatif Namun BKD NTB Itu mengharuskan Yang memilih Kuantitatif Maka pilih saja Yang kuantitatif Kemudian klik Oke Nah, setelah itu Kita Klik Detail SKP Perhatikan Di sini Masih Draft Ya, ini masih Draft Nanti Nanti kalau Sudah Setelah ini Kita anggap Sudah Final Maka Tinggal Kita ajukan Kepimpinan Oke, klik Detail SKP Berikutnya Adalah Klik Tambah RHK Nah, pilih Rencana hasil kerja Atasan Yang diintervensi Nah, ini Tinggal kita pilih Pilih Dari RHK RHK Yang dibuat oleh Atasan Dalamnya adalah Kepala Cabang Dinas Yang sesuai Dengan Tupoksi Kepala Sekolah Ini adalah Daftar RHK Atau Rencana hasil kerja Atasan Dalamnya adalah Kepala Cabang Dinas Misalkan RK Nya adalah Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Data Pendidikan Dan Kebudayaan Tercapainya Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan Tercapainya Capaian Standar Nasional Pendidikan Tercapainya Peningkatan Mutu Lembaga Dan Layanan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Dan Sebagian Nah, yang Cocok Yang Sesuai Dengan Tupoksi Kepala Sekolah Itu Salah Satunya Adalah Ini Tercapainya Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan Maka Ini kita Klik Nah, kemudian Klasifikasi RHK Pilih Sebagai Organisasi Kemudian UNOR Pilih Sekolah Yang Dipimpin Kemudian Jenis RHK Pilih Yang Utama Nah, rencana Kerja Kepala Sekolah Apa? Nah, kepala Sekolah Seperti kita Tahu Beban Kerja Itu Ada Dua Pertama Adalah Manajerial Pengembangan Keperusahaan Dan Supervisi Kepada Guru Dan Tenaga Kemerdikan Yang Kedua Adalah Melaksanakan Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan Atau yang disingkat Dengan PKB Oke, yang pertama Dulu kita tulis Terlaksananya Tugas Pokok Kepala Sekolah Yaitu Menajerial Pengembangan Gewira Usahaan Dan Supervisi Terhadap Guru Dan Tenaga Kependidikan Ini adalah Tupoksi Utama Dari Kepala Sekolah Kemudian Klik OK Oke, kita Scroll ke bawah Selanjutnya Kita Tambahkan Indikator Indikator Ini ada Beberapa Aspek Ada Kualitas Ada Kuantitas Ada Waktu Ada Biaya Kita Pilih Pertama Yang Kuantitas Indikatornya Apa Indikatornya Adalah Tersedianya Atau Adanya Laporan B BKKS Atau Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Targetnya Apa Karena Kuantitatif Ini bentuknya Angka Satu Laporan Jadi Laporan Apa Laporan PKKS Kemudian Klik OK Kemudian Tambahkan Lagi Indikator Sekarang Adalah Kualitas Kualitas Ini adalah Menyangkut Mutu Atau Nilai Dari PKKS Misalkan Disini Indikatornya Adalah Nilai Dari PKKS PKKS Penilaian Dinerja Kepala Sekolah Targetnya Apa PKKS Itu Nilainya Baik Bila Skornya Rentangan Antara 76 Sampai Dengan 90% Jadi Target Kepala Sekolah Cukup Target Sebagai Nilai Baik Nanti Kalau Andaikan Ternyata Nilainya Itu Sangat Baik Maka Itu Melampaui Target Secara Kualitas Kemudian Klik OK Tambahkan Lagi Indikator Ini Adalah Aspek Waktu Waktu Ini Berarti Kita Tulis Ketepatan Waktu Pelaksanaan Tugas Targetnya 12 Bulan Oke Kemudian Klik OK Nah Cukup Kita Tambahkan Indikator Kuantitas Kualitas Dan Waktu Kalau Kita Mau Tambahkan Disini Ada Aspek Biaya Ini Tidak Perlu Kita Lakukan Nah Setelah Itu Kita Tambahkan Lagi RHK Kita Pilih Lagi Disini Ini Untuk Mencari Menambahkan Tupok Sia Lain Dari Kepala Sekolah Yaitu Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Nah Yang Mana Kira-kira Yang Sesuai Dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dari RHK Kepala Japang Dinas Ya Kita Cari Kita Pilih Lagi Tercapainya Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan Kemudian Kita Pilih Organisasi Ini Kita Pilih Sekarang SMK Inhati Selong Berikutnya Ini Kita Tambahkan RHK Yang Jenis RHK Tambahan Rencananya Apa Terlaksananya PKB Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Nah Kemudian Klik OK Nah PKB Ini Ada Tiga Macam Ya Pertama Adalah Pengembangan Diri Atau Pelatihan Yang kedua Adalah Publikasi Ilmiah Dan Yang terakhir Adalah Pengembangan Inovasi Nah Selanjutnya Kita Tambahkan Indikator Ya Aspeknya Kuantitas Dulu Nah Misalkan Indikatornya Adalah Misalkan Kita Rencanakan Melaksanakan Diklat Jadi Cara Satu PKB Adalah Diklat Atau Pengumuman Diri Terlaksananya Diklat Fungsional Nah Targetnya Misalkan Satu Sertifikat Sertifikat Jadi Ditargetkan Ditargetkan Dalam Setahun Itu Mendapatkan Satu Sertifikat Kemudian Klik OK Nah Kemudian Tambahkan Indikator Ini Tambahkan Yang Waktu Saja Untuk Kualitas Tidak Perlu Biaya Tidak Perlu Waktu Jadi Dari Empat Aspek Ini Minimal Satu Boleh Satu Boleh Dua Boleh Tiga Boleh Empat Ya Ini Tambahkan Tadi Kuantitas Sudah Sekarang Waktu Indikator Ini Ketepatan Waktu Pencapaian PKB Targetnya 12 Bulan Artinya Ditargetkan 12 bulan Itu harus Mendapatkan Satu Sertifikat Diklat Kemudian Klik OK Nah Sudah Kita sudah Menambahkan Kinerja Utama Yang bunyinya Adalah Terlaksananya Tugas Pokok Kepala Sekolah Yaitu Manajerial Pengembangan Kewerusahaan Dan Supervisi Terhadap Guru Dan Tenaga Pendidikan Dimana Indikator Kinerja Mutu Atau Disikat Iki Aspek Kuantitasnya Adalah Adanya Laporan KKS Target Tahunan Satu Laporan Kemudian Kualitasnya 76-90% Waktunya Adalah 12 Bulan Berikutnya Yang Kinerja Tambahan Adalah Terlaksananya PKB Atau Pengembangan Keprovisi Berkelanjutan Kuantitasnya Adalah Terlaksananya Di klub fungsional Target tahunan Adalah Satu Sertifikat Waktunya Ketepatan Waktu Pencapaan PKB Adalah 12 Bulan Nah Setelah Setelah Kita Sudah Selesai Membuat Draft SKP Nanti Tinggal Kita Ajukan Nah Disini Ada Menu Ajukan Ya Setelah Diajukan Nanti Akan Direview Oleh Atasan Dalamnya Kepala Jepang Dinas Nanti Kalau Sudah Dipandang Setelah Maka Tinggal Disetujui Oleh Kepala Jepang Dinas Oke Setelah Itu Anggap Draftnya Sudah Sudah Final Ya Maka Kita Tinggal Klik Ajukan SKP Ya Perhatikan Tombolnya Ajukan SKP Nah Apakah Anda Yakin Mengajukan SKP Ini Anda Tidak Bisa Melakukan Perubahan Sampai SKP Selasih Ditinjau Klik Saja Oke Maka Sekarang Statusnya Menjadi Pengajuan Nanti Kalau Ini Sudah Disetujui Maka Ini Menjadi Warna Hijau Statusnya Adalah Persetujuan Oke Kita Coba Cetak Cetak Oke Kemudian Klik Oke Nah Inilah SKP Yang Sudah Kita Cetak Perhatikan Oke Sampai Disini Penjelasan Saya Sebagai Tutorial Bagaimana Kepala Sekolah Membuat SKP Tahun 2022 Berdasarkan Permen Pan RB Nomor 6 Tahun 2022 Yang Dikerjakan Menggunakan Aplikasi Secara Online Atau Secara Daring Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung Bersambung